Song Inggris be learning English more enjoyable Verb ordinary adalah kata kerja inti atau kata kerja yang mempunyai fungsi paling pokok dalam sebuah kalimat Verb ordinary juga mempunyai istilah lain, yakni full verb, lexical verb, meaningful verb, atau national verb Contoh We study English diligently Study adalah ordinary She is studying English Studying adalah verb ordinary Untuk kata is, ini termasuk yaitu auxiliary Dan untuk studying, ordinary Sedangkan we study English itu ada satu verb Dan I have been in Cherubon for two weeks Ada dua kata kerja Yaitu have dan been Untuk been ordinary Dan have yaitu auxiliary Apa sih auxiliary? Auxiliary nanti akan dibahas pada video lain yang berkaitan dengan kata kerja yang sebagai pembantu Yang disebut yaitu verb auxiliary Miss Lina would have been cooking fried rice in the kitchen Kata cooking yaitu verb ordinary Sedangkan kata would have been yaitu auxiliary Kata kerja bantu Macam-macam ordinary Yang pertama yaitu transitive verb Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau complement berupa objek Contoh The child kills a cat Kills adalah verb transitive A cat adalah objek Kind of transitive verb Yang pertama yaitu monotransitive verb Monotransitive yaitu Transitive verb yang hanya mempunyai satu objek saja Dan biasanya objek pada monotransitive disebut direct object atau DO Rumus atau pattern Subject plus verb transitive plus DO Contoh I eat A apple I sebagai subject Eat yaitu verb transitive A apple yaitu DO Atau direct object Contoh kedua She drinks a glass of milk She Subject Drinks Verb transitive A glass of milk Yaitu DO Atau object Yang kedua yaitu D-transitive verb D-transitive adalah Verb yang mempunyai dua objek Biasanya Objeknya disebut direct object Objek Objek yang langsung berhubungan dengan subject dan verb Dan biasanya objek tersebut berupa non-person atau bukan orang Dan yang kedua yaitu indirect object atau IO Objek yang tidak langsung Biasanya person atau orang Pattern Subject plus verb transitive plus IO plus DO Atau Subject plus verb transitive plus DO plus DO atau FOR plus IO Contoh My mother My mother buys me a new car My mother sebagai subject Bias verb transitive Mi I-O Atau indirect object A new car yaitu DO My mother My mother buys a new car for me My mother sebagai subject Bias verb transitive A new car DO FOR Itu sebagai preposition Dan me yaitu IO atau indirect object Yang ini preposition for Bagi yang tidak paham atau belum mengetahui preposition itu apa Bisa melihat video tentang part of speech Contoh selanjutnya They send him a letter They Subject Send Verb transitive Him IO Object A letter DO Object Jadi mempunyai dua objek Baik IO Ataupun DO Atau They send a letter to him They Subject Send Verb transitive A letter DO To Sama Preposition Atau preposition Dan him Yaitu IO Jadi Di transitive itu Memiliki dua objek Dari contoh kalimat pertama Yaitu Mi Objek pertama A new car Objek kedua Sama My mother buys a new car For me juga Ini objek pertama A new car For me kedua Dan They send him a letter Him Objek pertama A letter Objek kedua Sama Ini juga They send a letter for A talk to me A letter A letter Objek pertama Him Objek kedua Jadi Semua Kata yang ada di contoh ini Memiliki dua objek Certain Di transitive verb Bagi teman-teman Jika menemukan Jika menemukan Kata Yang ada di tabel ini Berarti Wajib ada dua objek Baik DO Ataupun IO Dari mulai kata Ask Bring Buy Cost Get Give Leave Land Make Dan seterusnya Itu ada beberapa kata Yang Wajib Memiliki dua objek Oleh karena itu Kata-kata yang ada di sini Termasuk Dari Di transitive verb Yang certain Atau certain Di transitive verb Yang kata kerja Wajib Ada Dua objek Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Dan jika menurut anda Ini video bermanfaat Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian Thank you